Halo semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya guys, disini kita akan membahas alur cerita manhua manhua manga Bagi yang belum subscribe, bisa dibantu subscribe-nya, dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Gamer Goto Isekai Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya, atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi Terima kasih Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini Walaupun hanya 5 ribu sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer Link sawernya ada di deskripsi Terima kasih banyak Yang dimana part sebelumnya terlihat, ras serigala Avery disini marah sekali dengan Nona Bella Ras ular, dia adalah pimpinan dari ras hewan disana Dia seperti layaknya generalnya Lalu kita masuk ke part selanjutnya Disini Avery yang marah berkata Nona Bella, ku minta kau tidak melanjutkan perkataanmu ya Bella pun berkata Baik-baik, lalu mau berapa lama kau akan menjadi seorang kesatria segala Pedangku ada untuk para putri Kata Avery Lalu Avery bertanya Dimana DC? Aku tidak melihatnya, apakah kau memukulnya lagi? Aku tidak punya waktu untuk itu Dia membuat keputusannya untuk memilih hidupnya Apa maksudmu? Kau tak perlu khawatir Dia menjalani hidup yang lebih baik sekarang Tapi ada sedikit masalah Terlihat disini Baron Adam yang ingin ke kota Ziang Baron Adam membawa banyak banget pasukan Berhenti Berapa lama lagi kita sampai di kota Ziang? Jika kita lanjutkan perjalanan di malam hari Besok pagi kita akan sampai di sana, tuan Oke, cuaca ini Perhatikan pasukan Temukan tempat yang cocok untuk berkemah Kita lanjutkan perjalanannya Besok pagi Mengerti? Siap, tuan Lalu pasukan Baron Adam disitu berkemah Dan terlihat Baron Adam disini lagi mengobrol dengan salah satu prajurit Untung saja Baron membiarkan kami istirahat Di daerah ini Dekat dengan gunung terlarang Jika melanjutkan perjalanan Kita bisa tersesat Atau bertemu dengan hewan liar Kita akan mendapatkan masalah besar ya Tentu saja Kalian memiliki keluarga Tidak mungkin dikorbankan begitu saja Tetapi Di dalam hati Baron Adam Kalian kesatria terbaik ayahku Sama kuatnya dengan pasukan milik Omar Kalian alat bagus bagiku Tak mungkin disiasiakan Lalu prajurit yang terkena omongan dari Baron Adam Yang sangat-sangat memujinya Berkata Baron Kamu sangat baik pada kami Kami akan melakukan yang terbaik untukmu Hehehe Baron Adam menjawab Karena itu Aku harap kalian dapat membunuh Liu Feng Penguasa kota Jiang Demi membalaskan dendam untuk saudaraku Omar Siap, tuan Hehehe Dalam pikiran Baron Adam Omar Oh Omar Terima kasih untukmu Karena sudah memberiku kesempatan untukku menyerang kota Jiang Jika Liu Feng mati Pasar besar Gedung Jialau Pabrik Tambang Semua yang ada di kota Jiang Akan menjadi milikku Jika aku memiliki semua itu Aku akan menjadi bangsawan besar Bahkan ayah berada di bawahku Hehehe Terlihat di dalam kota Jiang Kastilnya Tuan Mereka datang Sekarang mereka ada di bagian timur kota Butuh waktu setengah hari untuk sampai disini Apakah kalian sudah siap? Siap tuan Hehehe Bagus Mari kita berangkat Kita akan mulai malam ini Kita kalahkan mereka Sebelum mereka sampai disini Siap Liu Feng berangkat bersama pasukannya juga Lalu kita diperhatikan lagi Dimana scene Baron Adam Dia bertenda disana Disana ada prajurit yang bangun Eh Aneh Tiba-tiba begitu sunyi Depan tendanya dia Terlihat Anak buahnya Mati Darah berceceran dimana-mana Dia melihat keluar tendanya Tendanya tembus pandang Lalu setelah itu ada api dan obor Dimana-mana orang memegangnya Ada yang menyerang Bersiap untuk bertempur Baron Adam pun disini terbangun dari tidurnya Apa? Apa yang terjadi sih? Disini dia memakai baju kebesarannya Lalu keluar tenda Dan langsung seketika melihat Ras hewan Serigala Efri Dan juga Ras ular Bela Selamat malam Bodoh Bunuh mereka semua Lalu terlihat Pasukan Liu Feng Bahkan belum nyampe Ke tendanya Baron Adam Disini Tuan Bagus Tanah disini tinggi Dan jalannya sempit Pasukan kuda Adam Akan melewati jalur ini Nantinya Mereka tidak dapat Berkumpul Dan maju Satu persatu Kita dimenangkan Oleh lokasi ini Setelah itu disini Liu Feng mengangkat tangannya Ini satu-satunya jalur Menuju kota Ziang Kita akan menyergap mereka disini Kita akan mengalahkan mereka Dan Adam Siap Tuan Liu Feng Lalu Mina mendengar Sesuatu hal Di kupingnya Pendengarannya Sangat tajam Sampai-sampai Dia bisa mendengar Hal yang jauh Semuanya Waspada Kata Mina Apa Adam dan pasukannya Beneran sudah datang ya Pikir Mina Mina berteriak Mereka datang Salah satu squad Serigala Langsung memanah Tapi panah tersebut Tidak kena Dan sampai ke lantai Ah Apa itu dia Jangan bunuh aku Aku hanya ingin Memberi surat Apa Mas Zi Kenapa kamu disini Rasapi Ternyata kenal dengan dia Nonabella Menyuruhku Untuk memberikan surat ini Kepada penguasa Kota Liu Feng Hah Nonabella Siapa Liu Feng membaca surat itu Dalam surat itu Bertuliskan Aku Bella Kakak dari DC Pimpinan bandit Aku dengar Kau sudah membuat Kota Zi Menjadi semakin berkembang Kau juga disukai Dihormati Oleh manusia Dan manusia hewan Selamat Aku tahu DC sekarang menjadi pengikutmu Tolong jaga dia Untukku Dan tentu saja Aku akan mengawasi Kota Zi Sepanjang waktu Ini memang benar Kakak DC Aku tidak tahu Apa ini Ucapan selamat Atau sebuah ancaman Lalu Terakhir Di bawah surat itu Ada tulisan lagi Sebenarnya Adik bodohku itu Sangat sederhana Jika kau menikahinnya Jangan lupa undang aku ya Hah Disini Rasapi melihatnya Apa yang ditulis kakakku Ternyata Itu adalah kakaknya Rasapi Si Bella Oh my god Dan nama asli dari Rasapi Inilah DC Kita baru diberitahu Saat ini Ah kakakku terlalu banyak bicara Katakan Kenapa kakakku Mengirim surat Saat situasi seperti ini Nonabella Akan memimpin Dan membawa kami Ke pulau kekacauan Ini adalah Perpisahan untukmu Dan juga Nonabella Bilang Akan membantu kalian Mengalahkan pasukan musuh Sebelum pergi Apa pasukan Apa yang dimaksud Adam Lalu disini Si DC Atau Rasapi Kita panggil sekarang DC Dia bergegas Langsung menemui kakaknya Cepat jalan Lalu Liu Feng berkata Tunggu DC Tunggu Terlihat disana Pasukan dari Adam Kalah semua Bella sangat kuat sekali Disini Bahkan Every pun Juga tidak kalah kuatnya Membantai semua pasukan Adam Terlihat Pasukan Adam Kewalahan Tetapi Prajurit ini berkata Jangan takut Serang bersamaan Jumlah mereka Lebih sedikit dari kita Lalu disini terlihat Ras hewan Dikejutan Dengan serangan Mendadak Ras hewan itu Berbalik badan Tetapi ada Ras hewan lain Yang membantunya Aku bantu kau Tepat waktu Lalu Lord Adam Yang disini Melihat mereka Kaget Kesal Marah Dan bingung Bercampur jadi satu Para manusia hewan ini Hanya bandit Tapi Kemampuannya Sama dengan Kesatria Ada apa ini Dia pun berteriak Semuanya Berhenti Kalian semua Pengikut Liu Feng Bukan Lalu Mereka semua pun Berhenti dari bertarung Lalu Bella menjawab Apa maksudmu Kami pengikut Liu Feng Jangan berpura-pura Kemampuan bertarung Kalian Tidak normal Bagaimana Kalau kalian Ikut denganku Akanku Berikan Kalian Sepuluh Kali lipat Lebih banyak Dari Liu Feng Yang beri kalian Kalian ingat Koin emas Akanku berikan Lalu Bella tertawa Visimu Sangat buruk Kami Bukanlah Anggota Liu Feng Sama sekali Tapi Kau cukup pintar ya Kami memang bukan Manusia hewan biasa Kami adalah Kesatria dari Kerajaan Brutus Kerajaan Brutus Kerajaan Khusus Manusia hewan Lalu Lord Adam Kaget Kesatria Kerajaan Brutus Apa Cepat mundur Semuanya Cepat mundur Lalu Tak sempatlah Mundur Lord Adam Disini Tertusuk pedang Bella Dia pun Mules Lalu Seketika Tepar Disana Lalu Anak buahnya Memanggil Namanya Padahal Dia sedang Mules Tuan Adam Tuan Adam Tuan Adam Kamu kenapa Tuan Adam Bella berkata Dia Sudah mati Lalu Bella berkata Dan berteriak Serang Mereka Habisi Mereka Tidak lama Dari saat itu Mereka Semua Pasukan Lord Adam Terbantai Habis Bahkan Bella Dan pasukannya Disini Tidak ada Yang mati Satupun Demi DC Mengambil resiko Untuk menyerang Pasukan manusia Di kemah Mereka sendiri Kau memang Kakak yang baik Kata Avery Ini seperti Pemanasan Sebelum perang Sebenarnya Lagipula Dengan ini Liu Feng akan Tahu Seberapa besar Kekuatan kita Jadi dia akan Menjaga DC Dengan baik Pasti Pasti tujuanmu Lebih dari itu Ya Kata Avery Aha Kau benar Avery Kau bilang Kita tidak punya Kesempatan Di pulau Kekacauan Bukan Bagaimana Jika kita bisa Menambah pasukan Dan kuda perang Apa yang akan Terjadi Ternyata Tujuan Bela Di sini Membunuh Lord Adam Dan juga Para prajuritnya Untuk Mengambil Kudanya Supaya Mereka Lebih cepat Ke Pulau Kekacauan Di sini Avery Kaget Lalu Avery Berkata Kau Terlihat Seperti Duk Di sini Kita Diperlihatkan Ada seseorang Bertanduk Bapak-bapak Rambut Panjang Lalu Bela Kesal Jangan Sebut Orang itu Di depanku Ya Avery Berkata Lagi Duk Mati Demi Terbentuknya Kerajaan Dia Adalah Seseorang Pahlawan Bagi Kerajaan Brutus Yah Dia Memang Seorang Pahlawan Tapi Dia Sudah Mati Lagi Pula Apa Arti Seorang Pahlawan Jika Dia Mati Lalu Setelah Itu Kita Diperlihatkan Xin Liu Feng Dan Juga DC DC Yang Mengejar Kakaknya Semoga Dia Belum Pergi Dari Tempat Kejadian DC Pelan-pelan Tunggu Aku Kakak Tunggu Aku Jawab DC Lalu Setelah Sampai Di Tempat Kejadian Dia Mencari Kakaknya Kemana Kemari Kakak Kakak Dimana Kamu Terlihat Disana Tidak Ada Orang Satupun Kecuali Mayat Yang Telah Mati Dari Pasukan Lord Adam Terlihat DC Kecewa Dan Memerah Mukanya Dia Sudah Pergi Liu Feng Turun Dari Kudanya Berkata DC Kamu Baik-baik Saja Sejak Dari Desa Manusia Hewan Aku Selalu Menyusahkannya Aku Sangat Rakus Dan Suka Bermain Teringkali Aku Ditipu Dan Dijual Menjadi Budak Dia Selalu Menyelamatanku DC Menangis Kenapa Sekarang Dia Mengabaikanku Apa Karena Aku Merepotkan Jadi Dia Tidak Ingin Bersamaku Lagi Liu Feng Berkata Untuk Menenangkan DC Kamu Benar DC Kamu Memang Bodoh Lihatlah Kakakmu Tidak Takut Dengan Bangsawan Dan Membunuh Mereka Semua Kesatria Disini Dia Sedang Menunjukkan Kekuatannya Seakan-akan Dia Berkata Kepadaku Liu Feng Jangan Berani-berani Mengganggu DC Dan Manusia Hewan Berbuat Baiklah Pada Mereka Meskipun Kami Pergi Kami Masih Bisa Membunuh Para Bangsawan Sepertimu Itu Pesan Kakakmu Sesungguhnya DC DC Kakakmu Sangat Menyayangimu Selain Itu Semua Kakak Pasti Akan Melindungi Adiknya Dan Ketika Adik Tumbuh Menjadi Dewasa Dia Akan Melindungi Kakaknya Apa Itu Benar Aku Bisa Menindungi Kakakku Tentu Saja Kau Bisa DC DC Disini Melihat Ke Arah Kakaknya Pergi Lalu Terlihatlah Pasukan Dari Bella Yang Dipimpin Oleh Ras Serigala Avery Disini Bella Berkuda Dan Juga Melihat Ke Belakang Tempat Dimana DC Melihatnya Dia Menganggap Bahwa DC Akan Melihatnya Seperti Ini Juga Pastinya Kejadian Kejadian itu pun Berlalu Kita Diperlihatkan Kota Ziyang Yang Semakin Kuat Hebat Dan Bagus Hari ini Aku Memanggil Kalian Datang Untuk Menyampaikan Sesuatu Hal Yang Penting Kata Liu Feng Apa Memindahkan Pasukan Keluar Kota Kata Paman Liu Ben Iya Aku Ingin Melakukannya Sejak Lama Karena Jika Pasukan Berada Di Luar Kota Maka Lebih Mudah Untuk Dikembangkan Ini Dokumen Untuk Memperbarui Pasukan Kalian Bacalah Sendiri Omar Ditangkap Adam Dibunuh Ayah Mereka Pasti Tidak Tinggal Diam Kita Harus Siap Bersedia Disini Tuan Kalau Keluar Dari Kota Ziyang Dimana Pasukan Akan Ditempatkan Kata Kak Liu Ben Timur Dari Kota Ziyang Masih Liar Dan Berbahaya Tapi Inilah Jalur Terpendek Menuju Kota Ziyang Jika Kota Dalam Bahaya Kalian Bisa Datang Dengan Cepat Disana Ketika Pemindahannya Selesai Kita Akan Merekrut Anggota Baru Militer Maupun Itu Manusia Manusia Hewan Selama Syaratnya Terpenuhi Mereka Bisa Masuk Dan Daftar Kita Akan Menjadikan Bagian Timur Sebagai Benteng Militer Dan Akan Terbentuk Armada Kota Ziyang Yang Tak Terkalahkan Siap Tuan Liu Feng Lalu Mereka Semua Pun Keluar Dari Sana Tersisalah Disini Mina Dan Juga Ani Dan Terlihat Di Pintu Ada Seseorang Yang Mengetok Yang Mulia Apakah Yang Mulia Ingin Minum Anggur Biarkan Aku Yang Akan Menuangkannya Kata Nier Sepertinya Dia Ada yang Aneh Cepat Kamu Duduk Dulu Nier Yang Mulia Sangat Ganteng Dan Sangat Hangat Nier Disini Langsung Memeluk Liu Feng Liu Feng Berkata Sepertinya Kamu Mabuk Karena Sehabis Menyaring Anggur Anggur Ini Dan Mencobanya Ya Liu Feng Pun Mencium Anggurnya Aromanya Masih Cukup Kuat Sepertinya Anggur Ini Sudah Disaring Namun Dibandingkan Dengan Arah Kadarnya 7-8 Ini Masih Tidak Sebanding Kita Akan Membuat Yang Lebih Bagus Untuk Bisa Dijual Ke Bangsawan Bangsawan Ani Berkata Kalau Begitu Kita Harus Membuat Lebih Banyak Anggur Dan Menjualnya Kepada Para Bangsawan Tidak Bukan Begitu Kita Ini Lagi Mau Masuki Musim Dingin Jadi Harus Irit Irit Pangan Lalu Kita Harus Menyiapkan Persediaan Untuk Manusia Dan Juga Rasewan Disini Mina Dan Ani Terlihat Sangat Terpukau Mendengar Perkataan Liu Feng Ah Yang Mulia Liu Feng Berpikir Kita Bisa Membuat Parfum Dan Alkohol Yang Mana Tidak Terlalu Membutuhkan Banyak Bahan Makanan Lalu Terdengar Suara Sangat Gerah Panas Sekali Disini Nir Ingin Membuka Bajunya Lalu Liu Feng Buru-buru Membawa Nir Aku Membawamu Nir Ke Kamar Utama Disini Ani Melihat Botol Beer Tersebut Cih Nir Terlalu Lemah Dalam Hal Mabuk Dan Yang Mulia Juga Tidak Bisa Menahan Diri Jika Aku Mabuk Juga Sepertinya Yang Mulia Akan Lalu Disini Terlihat Ani Dan Juga Mina Barang-barang Ingin Mengambil Beer Tersebut Mina Berkata Ani Apakah Kamu Ingin Pura-pura Mabuk Dan Lalu Biarkan Yang Mulia Membawa Kamu Ke Kamar Tidak Aku Hanya Ingin Tahu Rasanya Dari Anggur Ini Selain Itu Aku Bisa Minum Dengan Sangat Baik Asal Tahu Aja Aku Dulu Banyak Minum Alkohol Dan Semua Orang Telah Memujiku Ha Benarkah Tapi Lihat Kamu Ini Masih Seperti Anak Anak Karena Ani Kesal Dia Langsung Meneguk Alkohol Tersebut Meminumnya Hingga Dia Pingsan Cih Baru Satu Tegukan Saja Sudah Pingsan Ini Berarti Tandanya Kamu Masih Anak Anak Ani Kata Mina 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 Pun Meneguk Alkohol Itu Agak Asam Dan Sedikit Enak Rasanya Begitu Rumit Tidak Bisa Dijelaskan Aku Harus Minum Lagi Yang Banyak Setelah Liu Feng Mengurus Nir Liu Feng Kembali Yang Mulia Kamu Telah Bekerja Keras Langsung Memeluknya Sebagai Hadiah Di Malam Hari Ini Biarkan Aku Tidur Dengan Mu Apa Disini Langsung Stong Punyanya Si Liu Feng Liu Feng Langsung Terkejut Dan Ditambah Lagilah Si Ani Berkata Aku Juga Ingin Tidur Bareng Yang Mulia Kata Ani Apa Kalian Mabuk Uh Sepertinya Aku Masih Tidak Bisa Mengambil Resiko Bawa Ke Kamar Lah Setelah Itu Terlihat Lah Disini Liu Feng Yang Sudah Membereskan Mereka Dari Mabuk Nya Ada Nir Ani Mina Liu Feng Juga Disana Sedang Tertidur Dan Itulah Part Kali Ini Terima Kasih Kawan Kawan Telah Menonton Dari Part Satu Hingga Sekarang Dadah See you Terima Kasih Bagi Kalian Yang Telah Menonton Video Ini Dan Juga Terus Men Support Channel Ini Terima Kasih Banyak Bye Bye Semuanya Tentoy year Terima kasih telah menonton!